yo guys kembali lagi sama gua Ibis game Minecraft Pocket Edition lagi Wow ya guys jadi kali ini gue akan kasih tutorial nomor lagi ya dan kali ini gua akan kasih tahu sama kalian tentang cara membuat mesin fotocopy di mcpi nomor dan juga no add-on ya guys jadi langsung saja cek kita jadi untuk membuat mesin fotocopy ini kalian membutuhkan item yaitu Iron Trap Door redstone torch piston lever button redstone block of wars wars lab dan juga dropper ya guys jadi langsung aja disini kita akan taruh Iron Trap Door disini Oke kemudian kita akan kasih lever ya guys kemudian kita akan hancurkan di bawahnya seperti ini kemudian kita akan kasih torch di bawah sini ya guys Oke kemudian kita akan hancurkan levernya kemudian kita akan kasih piston dan kita akan dorong seperti ini ya guys Oke seperti itu kemudian kita tinggal lanjutkan bagian sini kemudian kita tinggal menutupi bagian yang udah berlubang sini ya guys ya guys jadi seperti ini kemudian kita akan kasih lagi di sini Iron Trap Door Oke Oke kemudian next kita akan menuju ke bagian sini kita akan taruh dropper disini kemudian redstone kemudian di kita tinggal mengambil dindingnya terserah kalian mau pakai dinding apa disini gua pakai purple cerakota Oke jadi sepertinya guys kita taruh dinding Oke jadi kita taruh seperti ini aja ya kemudian next kita akan kasih block of course disini kemudian kita akan kasih course lab course labnya kita taruh disini Oke seperti ini kemudian next kita akan menuju ke bagian sini ya guys kita hancurkan kemudian kita akan kasih lever disini kemudian kita akan klik dan bisa kalian lihat diri jadi Iron Trap Door nya udah naik seperti dia guys udah bereaksi kemudian kita akan throw Iron Trap Door lagi disini Oke kemudian kita akan menuju ke bagian sininya lagi sama seperti tadi kita akan kasih lever kita klik dan ya guys udah jadi seperti itu ya kemudian kita tinggal tutup bagian dindingnya udah kita lubangi Oke guys jadi seperti ini ya kemudian kita tinggal mengambil item selagi yaitu ada ini white freezer plate jadi freezer plate yang berwarna putih kita taruh disini kemudian kita akan kasih button disini kemudian next kita akan melakukan seperti ini ya guys jadi kita akan lubangi kemudian kita akan kasih seperti ini oke seperti itu kemudian kita akan kasih purple terakota lagi disini oke guys jadi sabar kemudian next kita akan kasih course lab lagi disini kemudian kita tinggal mengambil yang namanya ini guys ada paper jadi pepernya kita akan masukkan kedalam sini dropper nya kita akan masukkan kedalam situ ya guys ya guys jadi pepernya udah masuk kedalam dropper nya dan ini sudah jadi ya guys bisa kalian lihat sendiri Oh my God kan jadi mesin fotocopy kita udah jadi ini di atas ini sepacam ada ketumpukan kertas gitu ya guys kemudian ini di bagian ini course lab nya itu semacam kertas yang ada di atas mesin fotocopy nya ya guys dan itu akan nampak sangat keren sekali jadi kalau dilihat jari jauh itu akan nampak seperti kertas ya guys ya jadi seperti itu simple sekali kita tinggal klik ini buttonnya dan ya guys udah keluar ya kertasnya dan kertasnya juga bisa kalian namai menggunakan anvil terserah kalian ya guys mau namai apa dan ini sudah jadi ya guys bila kalian lihat sendiri Oh my God dan ya guys mungkin sampai disitu lihat tutorial kali ini selamat menikmati ya selamat menikmati